Pemirsa Bupati Jumper meresmikan secara serentak sebanyak 26 BUMDESMA. Bupati berharap BUMDESMA di Jumper bisa terus berkembang sehingga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Launching secara serentak 26 BUMDESMA ini digelar di salah satu hotel di kawasan Kaliwates. Hadir langsung Bupati Jumper, anggota DBRD serta kepala OPD terkait. Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDESMA sejatinya merupakan lembaga ekonomi di desa yang mempunyai peran sebagai wadah kegiatan usaha masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Selama ini BUMDESMA identik dengan lembaga yang mendapat keuntungan melalui pemberian simpan pinjam kepada masyarakat. Namun kini BUMDESMA dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan modal agar semakin produktif. Salah satunya dengan menjual berbagai potensi produk yang ada di desa seperti BAPOKTING atau bahan pokok penting yang kini sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. BAPOKTING sendiri bisa diambil dari potensi masing-masing desa seperti sektor pertanian, perikanan maupun UMKM. Justru dengan kondisi ekonomi seperti ini BUMDESMA akan menjadi motor penggerak utama. Kenapa saya bilang motor penggerak utama? Ini bukan BUMDESMA saja tapi BUMDESMA. Beliau kemarin-kemarin hanya ruang lingkupnya hanya simpan pinjam. Kalau sekarang lebih luasa seperti banyak kooperasi atau perusahaan-perusahaan swasta BUMDESMA ini. Leluasa dia BUMDESMA bisa bekerja apa saja yang bisa ditransaksikan khususnya kepada anggotanya dulu. Kepada anggotanya dulu lebih besar lagi kepada lingkungan sekitar. Karena BUMDESMA ini ada di desa-desa. Yang kedua tentunya BUMDESMA ini kami sangat berharap punya sangat banyak kepentingan terhadap BUMDESMA ini. Kenapa lewat BUMDESMA dengan anggotanya yang besar itu, kalau ditambah dengan keluarga yang sekali menjadi sampai 750 ribu total di Kabupaten Jember ini dengan tetangga sebelah kiri kanannya. Dan ini potensi untuk bisa menggerakkan perekonomian kita. Kenapa? Seperti itu kan lewat BUMDESMA program pemerintah bisa diseligikan. Kita bisa mensupportin BUMDESMA lewat BUMDESMA punya produk knowledge ataupun punya barang-barang yang bisa dijual. Itu bisa PMK bisa mensupportin itu lewat e-katalog. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, daftarkan semua produk yang dimiliki. Ya mungkin jual beras, jual kopi, jual jagung, apa aja. Yang punya karifan lokal itu. Dan kami di BUMD mempunyai 248 produk unggulan, Pak. Macem-macem. Produk unggulannya itu ada dari pariwisata, ada seni budaya, ada kuliner, ada restoran, ada UMKM. Ada semua itu di situ. Dan itu kalau di motori oleh BUMDESMA akan lebih tajam lagi di situ. Dengan jumlah anggota yang cukup banyak, serta modal dan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar, BUMDESMA juga diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jumber. Dari Jumber, Yudisa di Jumber 1 TV, melaporkan.